Om Swastiastu Salam Bhagawat Gita Teruntuk pemirsa yang ada Di rumah saja Semoga dalam keadaan Yang baik-baik saja dan berbahagia Jadi memang Banyak sekali cobaan ketika Kita biasanya Sibuk dengan pekerjaan Dan harus di rumah saja Banyak pikiran-pikiran aneh Ataupun pikiran-pikiran Yang membuat kita sering bosan di rumah Sering Bingung di rumah Apa yang harusnya sebenarnya dilakukan Yang memang biasanya Badan ini terus Beraktifitas Terlebih untuk anak muda Yang sering nongkrong Yang biasanya sering bertemu Dengan rekan-rekannya di Warung kopi Ataupun kedai-kedai kopi Saya pun sebagai anak muda Juga mengalami Tetapi Ada satu hal yang membuat saya Jengah dengan semua ini Bahwa saya di rumah Bersama Tuhan Saya harus senantiasa berbahagia Memang untuk mengendalikan pikiran Adalah sangat sulit Seperti yang dikatakan Krishna Dalam adianya 6 Seloka 35 Sri Bhagawan Wacca Asam sayam maha bahu Manudur migraham calam Abiyasinatu kauntea Wairajinacagri ihyate Sri Krishna bersabda Wahai Arjuna Tidak diragukan lagi Bahwa pikiran bersifat tidak tetap Dan usaha untuk mengendalikan pikiran Adalah sangat sulit Akan tetapi Wahai Putra Kunti Dengan membiasakan diri Untuk mengontrolnya Disertai oleh ketidakterikatan Maka pengendalian pikiran Dapat dilakukan Memang tidak diragukan lagi Pikiran adalah sumber Dari segala sumber suka Maupun luka Menurut kata Krishna Di seloka ini Mengendalikan pikiran Adalah sangat sulit Tetapi Krishna mengajarkan Bahwa ada Dua hal yang ditekankan Caranya adalah Yang pertama Mengontrol pikiran Mengarahkan pikiran Selalu kepada Sri Krishna Atau Tuhan Yang Maha Esa Melakukan segala aktivitas Diam di rumah saja Diam pun hanya untuk Sri Krishna Kita persembahkan Diam kita untuk Sri Krishna Kemudian yang kedua adalah Ketidakterikatan Jangan sekali-sekali Terikat dengan Sesuatu yang ada Di dunia ini Dunia material ini Penuh dengan Segala sesuatu yang Mengikat Oleh karena itu Sri Krishna Mengajarkan Agar kita Tidak terikat Dengan hal tersebut Hanya dua yang Ditekankan Untuk mengendalikan pikiran Menghilangkan Islah Zaman naunya Kegabutan Yang pertama Adalah mengontrol Pikiran Yang kedua Adalah ketidakterikatan Hanya itu saja Untuk membuat Diri ini Bahagia Bahagia di rumah saja Bahagia berdiam diri Walaupun tidak ada Kegiatan Dan Walaupun Juga dengan Ada kegiatan Kita berbahagia Sesungguhnya Lahir sebagai manusia Adalah penuh kebahagiaan Jadi tidak ada Alasan untuk kita Menjadi tidak bahagia Menjadi bersedih Ataupun marah Bingung dengan Keadaan Yang sekarang Itu bukan alasan Kenapa harusnya Kita ada di dunia ini Kita patutnya Berbahagia Melaksanakan Semua Kegiatan Hanya untuk Sri Krishna Melihat Ketumbuhan Melihat Hewan Mungkin Yang ada Di sekitar Rumah Ketika kita Menyalurkan Energi cinta Mereka pun Akan memantulkan Energi cinta Bada kita Jadi hati kita Akan selalu Bahagia dan tenang Itulah kuncinya Semoga Senantiasa Berbahagia di rumah Dan Kita sama-sama Berdoa Semoga Pandemi Covid-19 ini Cepat Berakhir Jangan lupa Untuk selalu Mencantinkan Bagawat Gita Karena Seluruh Permasalahan hidup Jawabannya Ada di Bagawat Gita Salam Rahayu Ya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Salam Bagawat Gita Selamat Terima kasih Meneguh